Selanjutnya, saya ingin memberikan pesan, pesan untuk kita semua. Denjata ini sebenarnya adalah barang yang sebenarnya bisa bermanfaat, tapi juga bisa tidak bermanfaat dan mendatangkan petaka bagi kita semua. Saya mengandalkan itu Pak Sambet yang pernah terjuang di dalam, dan bergabung dengan gogok, dengan Bapak penyerahkan ini, saya tidak hanya sekedar menerima senja Bapak Bapak, tetapi saya menerima hati dan nilai kebaikan yang Bapak ini terbangkan. Saya akan dikobrol Bapak, saya dengar Bapak sudah jadi Mereka kan? Bapak sudah jadi pastor, sudah urus gereja, Bapak saya akan bagi untuk semua kemarahan dan gereja Bapak. Kalau ada penyelidikan apa-apa, saya akan memberi saja saya, saya terima senjata ini, dan mudah-mudahan senjata ini tidak ada lagi yang bisa membukakannya. Terima kasih, Tuhan yang berkati kita. Sebelum penyerahan senjata, saya ingin memberikan pesan, pesan untuk kita semua. Senjata ini sebenarnya adalah barang yang sebenarnya bisa bermanfaat, tapi juga bisa tidak bermanfaat dan mendatangkan petaka bagi kita semua. Saya mengerti itu Bapak Pander yang pernah tujuan di dalam berkabung dengan rokok. Dengan Bapak menyerahkan ini, saya tidak hanya sekedar menerima senjata Bapak, tetapi saya menerima hati dan nilai kebaikan yang Bapak ingin kembangkan. Saya ingatkan buku terus Bapak, saya ingat Bapak sudah sedang menyesalkan, kita jadi pastor, kita jadi gereja, Bapak saya akan bantu untuk memarakan diri Bapak. Kalau ada yang sedih bisa sama Bapak, saya akan menyerahkan jasanya, saya terima senjata ini, dan mudah-mudahan senjata ini tidak ada lagi yang bisa menggunakannya. Terima kasih, Tuhan yang berkati kita. Terima kasih, Tuhan.